Halo semuanya kembali lagi di channelnya pertama MC dan oke teman-teman kita akan lanjutkan lagi di seri MCP nya oke oke teman-teman di sini dan ya untuk episode kali ini kita akan membuat itu di sana kalian bisa lihat nah disana kita akan membuat iron pump teman-teman kita lihat dulu kesini ya dan ini aku udah bikin jalan-jalannya ya di off-camera dan sebagiannya juga ada yang di live streaming gitu temen-temen ya di gamley nah udah bikin ini ya dan ya teman-teman ini desainnya itu aku bikin ya lihat di channelnya one man one game teman-teman kalian bisa dicek aja di deskripsi ya kalau kalian penasaran untuk bikin iron golem yang kayak gini teman-teman ya Nah bikin tempat iron pump yang kayak gini bisa dicek aja di deskripsi nanti ada linknya di deskripsi pokoknya oke dan oke sebelum kita mulai kita akan lihat dulu kesana kita lihat tempat guardian pump ku teman-teman oke teman-teman dan ya di sini dia itu water temple nya udah kering aku bereskan di live streaming aja waktu itu teman-teman ya dan sorry banget ya baru aku bisa record lagi teman-teman ya dan disini juga udah semuanya udah kering banget tuh sampai ke bawahnya juga kita lihat dulu ya ke bawah ya dan ya di sini itu ada pintu kalau nggak salah dan aku lupa lagi karena udah lama juga aku baru record lagi di sini oke di sini ada burungku dan ya kalian bisa namain aja nama burungnya siapa pokoknya di komen teman-teman aja teman-teman kita lihat dulu kebawah ini chest apa ini chest sen-sen udah aku pindahin ke sini juga untuk chestnya dan di atas juga masih ada sih nah ini dia block of goldnya udah aku ambil juga kan di bawah sambil aku beresin dan di sini dia teman-teman kalian bisa lihat udah rata banget untuk tempat ininya water temple nya tinggal nanti kita bikin guardian pump teman-teman ditunggu aja untuk episode di sini ya oke dan untuk saran di episode selanjutnya teman-teman bisa di komen bikin apa lagi kalau enggak kan ya di sana ada jungle nanti kita bawa juga ya untuk panda-pandanya waktu itu kan belum sempat juga untuk ngambil panda ke besok jadi mungkin nanti kita ambil panda-pandanya teman-teman Oke kita kembali lagi ke tempat kita yang di sini untuk jalan untuk semuanya udah aku beresin dan di sini juga aku udah ambil-ambil lagi villager-villager ya teman-teman waduh rame banget nanti aku bawa juga kan villager-villager lewat sini gitu kan ditunggu aja dan ya di sana ada iron golem teman-teman waduh di sana juga soalnya kan banyak apa namanya banyak villager suka spawn iron golem di sini gitu kan kita bunuh dulu dah kita bunuh dulu untuk ironnya ya dia mati oh ada iron di sana lumayan tapi nggak usah lah ya kita langsung aja untuk pembuatannya teman-teman ya di sini aku menggunakan beberapa kabel stun lagi dan ya kita lihat dulu di bawah situ ada chest aku perlu untuk bikin pintu lagi untuk di atasnya itu belum keseluruh hanya teman-teman untuk bikinnya ya jadi kita langsung aja kita bikin mudah-mudahan di sini masih ada ayo 14 oke 14 katuh mudah-mudahan cukup ya untuk bikin pintu oke teman-teman dan akhirnya di sini ternyata masih banyak wood jadi kemungkinan kita langsung aja bikin dan aku perlu juga beberapa es di sini ada berapa ada 7 ini kurang berarti kurang satu lagi ya nanti kita nyari bkts aja lah ya nah di sini ada empat ini juga masih kurang untuk paket esnya berarti kita butuh empat lagi karena untuk tengahnya itu kita menggunakan es ini teman-teman oke dan di sini udah malem kita tidur dulu aja oke dan di sini udah aku ambil teman-teman di sini ada es dan paket es juga udah aku ambil di sebelah sana dan langsung aja kita bikin aja teman-teman kita tinggal pasang beberapa pintu nah udah siapin juga untuk pintunya dan di sini kita menggunakan stone brick terus sama slapstone buat atasnya nanti biar nggak ada yang spawn mob gitu kan oke berarti aku harus lewat sana dong nah kan tinggal lewat sini aja kita bikin ini dulu lah jalan oke di sini kita samakan juga untuk pintu yang di bawah kayak gini teman-teman kita kasih satu dua tiga tinggal di sini satu dua tiga dan seterusnya kayak gini teman-teman nah jadi hilangin satu buat kesebelah sini terus kan ini kosong nah udah tinggal pasang di tengahnya seperti ini simple kan oke oke langsung atasnya kita kasih block dan seterusnya mungkin yang di sebelah sana juga sama teman-teman ya kayak gini kita ke atas dulu oke langsung kita kasih slap biar nggak ada yang spawn mob di sini nice dan selanjutnya kayak gitu juga teman-teman ya oke teman-teman dan ya udah jadi tinggal kita kasih air di sini kita kasih dulu slapstone gitu kan ya jalannya ini aja lah nanti kita bikin lagi jalannya soalnya kan buat ngambil barang-barang yang di sana dan ini juga ya kebanyakan untuk fuck doornya di sini aku udah ngambil beberapa glass langsung oke dan ternyata iya esnya ketinggalan teman-teman kita ambil dulu beberapa es di sini ya ya airnya mengalir di sini teman-teman kita masukkan dulu esnya nah di sini satu di sini satu satu di sini satu nah untuk jarak yang ini teman-teman aku kan udah ditandain di sini kasih satu dua tiga langsung kasih air di sini ya kalau kurang jelas bisa langsung aja ditonton tutorialnya teman-teman oke nah di sini di sini juga di sini dan oke langsung kita pecahkan untuk case nya dan udah beres teman-teman nah kan ini kayak gini teman-teman ya kita bikin kotak yaitu ininya kita ganti gini dan di sebelah sini kita menggunakan paket es aja nah biar si iron golemnya dari sini bisa langsung masuk ke bawah ke atas sini teman-teman oke kita bolongin aja disininya oke dan mudah-mudahan gak sampai kesana nah kayak gini teman-teman dan ke atasnya kita kasih tiga blok ke atas itu menggunakan glass aja lah ya kita bikin lantai duanya teman-teman selamat menikmati 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 kan dia aku memasukkan juga ini apa namanya carrot disini dan ya sebelum kita masukkan villager-villager kesini ya daripada nanti resikonya apa namanya iron golemnya ada di bawah gitu kan kita bikin dulu tempat ya penampungan iron golemnya temen-temen yang dibawah sini oke di sini aku udah siapin tapi di sini malah banyak ikan waduh plus ikan juga mantap jiwa gitu kan jadi double kita bonusnya waduh kita bikin dulu sebelah sini mungkin kita coba dulu dah oke temen-temen dan udah beres dan di sini aku jadi panen ikan di sini aku udah ambil beberapa glass lagi tadi kita simpen dulu lah untuk glassnya langsung kita bikin beberapa chest karena udah beres di sini ada kayu oke enam puluh enam ya satu stack kita bikin dulu chest berapa ya satu mungkin kita bikin empat dulu untuk chestnya langsung kita bikin oh iya kita bikin signnya belum sign kita butuh sembilan mungkin hmm ada bonmil juga lumayan ya sembilan sih kayaknya cukup kita simpen dulu chestnya di sebelah sini ya terus aku lupa bikin hopper temen-temen waduh kita bikin hopper dulu iron masih ada nggak ya di sana ya aduh mudah-mudahan masih ada untuk untuk airnya ya akhirnya ada satu stack lumayan di sini temen-temen mudah seal dari iron yang ada di sini temen-temen kita ambil mudah-mudahan ini cukup ya untuk bikin hopper ya berapa buah gitu kan untuk hoppernya nah kan ada suara iron gelong alternata suara sapi oke selamat pagi temen-temen kita lanjutkan lagi untuk membuat iron pumpnya aduh airnya abis guys kita coba aja oke ada sembilan hopper mudah-mudahan cukup untuk sembilan hopper kita coba temen-temen ya 1 2 3 1 2 3 dan pas ya untuk hoppernya pas berarti ini nanti ajalah kita pasang dulu yang seadanya waduh karena hoppernya kurang temen-temen mudah-mudahan mudah-mudahan pas ada di sini kan kita punya banyak iron langsung kita pasang sain di sini udah sembilan juga kan untuk sainnya 1 oke untuk sainnya udah kita pasang kita ke atas dulu kita pasang lapanya di tengah-tengah sini temen-temen kita buka dulu yang sebelah sini nah mudah-mudahan enggak kebakar ya kalau di MCPC sih enggak oh ternyata juga ya oke dan udah beres untuk di bawahnya kita tinggal kirimkan villager-villagernya itu ke sini temen-temen ya mungkin aku aku akan skip aja untuk membawa villager-villagernya temen-temen ya karena cukup ya merepotkan sekali gitu kan untuk membawa villager-villager itu ke sini oke temen-temen dan aku udah ya villager-villagernya udah aku bawa kesini semua temen-temen ya tinggal aku bereskannya mungkin nanti di opamera aja gitu kan untuk beresin semua ini kita bikin yang lain lagi pokoknya di komen aja temen-temen ya bikin apalagi di next episode dan sini juga udah aku masukkan juga nah untuk villager-villagernya tuh kan disana juga ya udah mulai punya anak gitu kan nanti kan kebanyakan villager dan mudah-mudahan di sini untuk iron golemnya spawn gitu kan oke jadi kayak gini temen-temen ya untuk iron pumpnya kalau kalian penasaran dengan tutorialnya bisa dicek di deskripsi aja ini aku ambil desainnya dari channelnya one man one game temen-temen ya dan dia juga suka berkunjung sih ke sini thank you ya untuk tutorialnya kita ya ya nggak bakal ngerti juga sih oke kita bereskan dulu kenapa aku menggunakan itu salah banget gitu kan nah mungkin nanti untuk membereskan ininya aku bereskan di op kamera aja temen-temen ya di sini mungkin untuk linknya doang gitu kan takutnya ada zombie kita kasih penerangan aja apa gitu kan tapi di sini aku nggak bawa mungkin nanti aja lah di op kamera aja aku kasih penerangannya temen-temen ya oke temen-temen mungkin sabar di sini dulu perjumpaan saya di suruh pipal mcpi nya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe di channelnya protoma mc dan komen juga untuk tindak episode kita bikin apa lagi pokoknya di komen aja temen-temen oke 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 mungkin sampai di sini dulu thank you semuanya dadah bye bye sub indo by broth3rmax